Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali menyinggung pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara saat kampanya di Riau, Rabu 13 Desember 2023, di dalam kampanye bertajuk Disak Anies. Ia menyebut anggaran pembangunan IKN bisa digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak dan lebih efektif memeratakan ekonomi. Tadi pagi saya mampir ke Binja, ke kampung, dan jalannya luar biasa tanpa aspal. Lalu bergelombang dan berlumpur. Ujar Anies, dan saya sampaikan tadi, karena itulah mengapa kita perlu pemerataan pembangunan, jangan hanya bangun di satu tempat seperti membangun IKN itu di satu tempat, sambung dia. Anies menyebut anggaran besar ratusan triliun rupiah untuk IKN bisa digunakan untuk membangun jalan yang efek ekonominya lebih merata untuk masyarakat luas. Nah, uang yang sama bisa digunakan untuk membangun jalan-jalan di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun di satu tempat, tutur dia. Anies mengatakan, pembangunan jalan tak berbayar penting untuk industri kecil dan usaha mikro, karena akses jalan tak berbayar yang paling sering digunakan untuk distribusi barang dagangan menuju pasar. Pembangunan jalan tak berbayar juga akan membuat efek domino pada pendapatan pemerintah. Konsekuensinya mereka akan lebih sejahtera, makin banyak barang ke pasar makin bergerak perekonomianya. Kalau makin bergerak perekonomianya makin banyak pajak ke pemerintah. Ucap Anies, kalau pajak pemerintah makin banyak, artinya uang di pemerintah makin banyak untuk melakukan pembangunan, ungkap dia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.